Kadang saat gue yang keluar track, ya dia keluar track tuh ibaratnya. Iya ibaratnya. Ketemu lagi di konten teman tidur. Oke hai teman-teman, ketemu lagi di konten teman tidur. Salah satu episode yang sudah kalian tunggu. Kita kolaborasi bersama pasangan Raffi dan Gigi. Popo yuk. Iya bopo, iya bopo, iya bopo, iya bopo. Kameranya yang mana sih? Yang gue. Itu two shot, yang ini master. Oh gitu ya. Jadi. Udah lama banget. Udah lama banget, akhirnya kita bisa dapet kesempatan hari ini. Berjodohnya hari ini untuk kololet di konten teman tidur. Memang kalau ngomongin Raffi dan Gigi udah banyak diulas di luaran. Banyak diulas. Hidup kalian itu memang menarik banget untuk dilihat dari segala macam sisi gitu. Cuman kali ini, gue sama Usi memang udah punya Satin dari kemarin. Kita tuh pengen pertama-tama melepaskan atribut kalian sebagai artis yang sukses. Melepaskan atribut kalian sebagai pengusaha yang sukses. Dan juga melepaskan identitas Sultan gitu. Jadi kita ngobrol. Bener-bener manusia biasa. Iya gitu. Bener-bener manusia. Iya, kita pengen tau sisi manusia dari seorang Raffi dan Gigi. Yes. Yang pertama, capek gak sih jadi kalian tuh? Iya, kalau menurut aku ya. Makanya kalau orang ngeliatnya tuh mungkin sukses, apa, sultan kayak mau apa. Itu kan orang ngeliatnya, kita mah ngerasanya kan biasa. Biasa. Maksudnya kayak manusia. Ya udah, manusia biasa. Tapi. Lelah gak sih? Maksudnya menjadi orang. Pasti, kalau capek tuh pasti capek. Kalau kerja mah pasti capek, kalau kerja. Pasti capek sih bro. Cuman ya, gue tau gue harus mau capek gitu dalam kondisi segini. Karena gue juga masih mau mencapai beberapa target. Jadinya, pasti harus capek. Dan gue tau ini capek banget gitu. Capek bangetnya sih, banget-banget-banget sebenernya. Cuman ya, ya udahlah di bawah fun aja gitu. Di bawah fun tuh yaudah deh, kita gak usah mikirin capek. Kalau ditanya capek ya, udahlah orang kalau pengen emang mau, Ibaratnya mau mencapai apa yang dia mau tuh harus mau capek. Harus capek. Kalau dia gak mau capek, dia gak akan bisa dapetin apa ya. Apalagi kalian berdua kan tipikal orang yang selalu punya mimpi besar gitu. Iya. Apalagi Raffi. Ukuran orang awam melihat Raffi udah sukses banget. Tapi menurut Raffi, gue masih harus. Belum, masih harus gitu. Ada titik yang gue pengen gitu. Kok kayaknya orang lain yang ngeliat tuh kayaknya, Mereka tuh kayak gak ada capeknya, tapi yakinnya kayaknya lelah deh jadi mereka itu gitu. Iya capek. Kalau istilahnya kerja apa aja tuh. Iya pasti capek. Pasti capek gitu. Tapi by the way, gue kemarin sempet nonton kontennya Om Helmi. Yang collab sama. Aku aja belum nonton. Lo disitu cerita. Gigi tuh pernah muncul sisi melonya, Terus tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Bilang terima kasih sama seorang Raffi Ahmad, Karena udah membuat mental seorang Gigi menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Iya lah, dia tuh pasti lah. Maksudnya apa sih itu ceritain? Maksudnya gimana sih? Emang kapan sih itu? Ya enggak, kamu kan waktu dalam keadaan tertentu pernah yaudah. Maksudnya tuh berterima kasih tuh gini loh. Kalau orang kan berpikir tuh, Gue tuh laki-laki yang sering nyakitin cewek, Nyakitin istri gitu. Tapi somehow tuh justru istri gue gak begitu. Malah dia tuh ibaratnya terima kasih juga Dengan segala apa yang sudah kita lewatin bersama-sama. Justru mungkin kalau dia gak sama gue, Dia gak akan mengerti apa artinya sakit hati dan dewasa. Jadi bukan mengerti akan artinya cinta, Ini akan artinya sakit hati dan dewasa. Tapi jangan salah loh, Cinta itu gak selamanya indah. Justru cinta itu gak selamanya indah maksudnya, Yang namanya cinta itu harus melewati semua. Kadang kita sama anak kita juga gak selalu kita cocok, Kadang kita berantem, Kadang kita benci sama anak kita, Maksudnya benci seuturan ke anak. Kalau orang tua pun gitu, Secinta-cinta sama orang tua, Pasti kita ada aja gitu berseturunnya, Gimana kita sama pasangan kita. Tapi justru dengan adanya bumbu, garam, asin, pahit, semuanya itu. Itu yang membuat kita sama pasangan kita, Kan menjadi yaudah kita bisa menerima satu sama lain gitu, Dengan tanpa syarat. Gue tanya momen itu munculnya, Kapan? Dan kenapa? Ya kapan ya, Gak tau sih gue juga kalau ditanya kapan, Ya pasti lah kita kan banyak. Yang helmet, yang mau helmet. Kapan ya? Lupa sih kalau ditanya kapan ya, Pastinya saat lewatin yang terberat lah. Ya saya, Kapan ya? Terberat? Kapan ya? Kapan ya lewatin yang terberat? Ya enggak, tapi kalau menurut aku ya. Kamu pernah gak ditanya? Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Aduh ya Allah. Setiap pasangan itu punya masalahnya yang sedih sendiri. Betul, 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 betul. Jadi mau kita bilang berat atau enggak, Tapi aku yakin itu pasti banyak juga kalau yang merasakan, Mungkin beratnya tapi dengan cerita yang lain. Definisi yang beda, iya benar. Dengan masalah yang lain, dengan beratnya lain mungkin buat kita berat, Mungkin buat orang lain enggak. Iya saja, benar. Jadi, ya karena kebetulan, Karena kita orang suka menerka-nerka aja gitu. Cerita tentang kita gitu. Tapi kan sebenarnya yang tahu di dalamnya emangnya kita doang gitu. Iya, orang cuma lihat luarnya doang kan. Iya gitu. Tapi Gi, secinta apa sih? Maksudnya gini, definisi cinta deh. Definisi cinta dari seorang gigi buat Raffi tuh seperti apa sih sebenarnya? Berat enggak mencintai Raffi? Aduh. Berat enggak? Ya, menurut aku kalau mencintai orang tuh, Ya kalau kita ini namanya berpasangan, berumah tangga, suami istri. Ya enggak cinta terus-terusan juga gitu kan. Ya, up and down masih. Masih up and down. Tapi kan gimana cara kita memupul. Benar. Ya itu kalau misalnya dibilang cinta, ya cinta gitu. Tapi ya cintanya cinta. Tapi yang sebenarnya yang paling penting tuh kalau buat aku namanya suami istri itu bukan, Ya cintanya iya harum, sayangnya iya. Tapi kan komitmennya yang lebih penting. Betul. Nah, fondasi keluarga ini apa? Fondasi komitmen hubungan kalian tuh apa? Kalau gue kan sama Usi kayak punya fondasi oke. Kita utama dalam berumah tangga, satu jujur gitu. Katakanlah gitu. Terus pantangannya kita enggak boleh ngelakuin ini. Kalau misalkan kita ngelakuin ini, runtuh lah semua fondasi itu. Kalau gue enggak ada gitu. Karena gini, kalau gue emang udah enggak ada. Gue udah bilang sama dia, yaudah lah. Gue emang pasti sebagai laki-laki juga ada salahnya. Mungkin banyak salahnya justru. Gue emang ya dari awal-awalnya juga ibaratnya yaudah lah. Mendingan dia tahu aja gue gimana deh. Yang penting orang, misalnya orang kan menerka-nerka. Yang penting kalau dia tahu, ya gue begini gitu maksudnya. Lebih baik dia dari gini. Ibaratnya jelek-jeleknya gue. Yang tadinya dia enggak usah tahu. Sampai dia tahu pun, yaudah lah. Kan urusan gue sama dia nih. Maksudnya lebih baik, ya orang mau ngomong apa, silakan gitu. Tapi kan yang paling penting ujung-ujungnya gimana kita bisa disolv masalah itu sama pasangan kita. Karena kalau buat gue sih, gue sama Nagita ya mungkin gak semuanya kita itu kan berbeda-beda nih pasangannya. Mungkin Andika sama Usi buat kalian mungkin ini. Begini, ya. Ini gak boleh, ini gak boleh. Kalau gue sama Nagita mungkin kita punya satu di kepala kita yang sama gitu. Misalnya kita gak pernah bilang, kalau begini lu gini, enggak gitu. Karena kita, gue tuh bilang sama dia, gue tuh manusia biasa, lu pun sama. Cuma, pasti akan ada kita juga pernah salahnya. Tapi mau kesalahan itu kecil atau sampai yang terbesar pun, kita pasti ngobrol. Sebab, akibatnya kenapa, ini kenapa, begitu gimana. Cara solusinya, mencari solusinya itu bagaimana gitu. Yang pasti, ya kita berpikirnya dewasa aja gitu loh. Jadi bisa ditarik kesimpulan ke komitmen kalian adalah, yaudah, lu udah janji sehidup selamat ya sama gue di hadapan orang tua, keluarga, dan Allah. Kita jalanin ini semampu kita, pokoknya badai apapun kita terjang bareng-bareng gitu. Kadang kan gue juga, kadang saat gue yang keluar track, ya dia, ya keluar track itu ibaratnya, ya ibaratnya, ya ibaratnya kan, cing keluar track gitu. Ya kamu tetap disitu, dan kadang dia yang menarik aku, kadang bisa kan sebaliknya gitu. Kayaknya seringan gigi yang narik ya? Ya karena gensinya gue lebih kenceng ngelur-ngelur. Jadi gue sering keluar track, gue balik lagi. Balik lagi dibalikin. Karena gue overlap sekali-sekali. Kalian tadi kan ketujuh kalau cing itu, yaudah diterima susah senangnya bareng-bareng. Bahkan itu jadi bumbu gitu ya kan. Kapan terakhir kalian berantem dan masalahnya apa? Apa enggak? Jarang. Tadi pagi. Tadi pagi berantem. Gue tuh sering berantemnya justru masalah yang. Kayak contohnya gue udah janji misalnya ini. Hari ini misalnya gue janji collapse nih sama ada 6 orang, 7 orang. Sedangkan gue kan udah misalnya jam 7 pagi nih. Misalnya tadi pagi ada tamu gue pertama dateng. Yang kedua jam 10 nih gue harus udah disana. Nah dia tuh baru bangun jam 10 pagi. Itu kan buat gue, aduh gitu. Sedangkan ya kayak tadi kan janji hari ini kan lu liat sendiri tuh. Misalnya ada gue janji sama lu, gue janji sama keke, gue janji sama ada Andre Taulani. Gue nanti janji lagi sama ini. Malam ada janji lagi sama ini. Karena dia kan yang membuat janji tuh semua gue. Karena kalau dia tuh orangnya pasif banget. Jadi dia tuh tau beres. Tapi sedangkan gue janjiin jam 10. Dia baru bangun jam 10. Gimana gue gak kesel gitu. Jadi gue tuh keselnya disitu. Hal-hal kayak gitu. Jadi ribut-ribut kecil. Iya. Yang seringnya begitu. Iya cuman dia gak berubah-berubah. Gue aja berubah, dia gak berubah. Ya cerah. Berhati-berhati. Kalau di keluarga kita tuh aku giginya gak pun rapinya. Iya bener. Sebalikannya. Jadi aku yang ngatur-ngatur dia yang lelet. Kapan terakhir kalian? Ngobrol deep sampe. Gak pernah. Jarang lah. Jarang. Jarang gitu. Maksud sih? Gak pernah. Pasti kan ada satu momen. Misalkan kalian terjebak di obrolan yang nostalgia aja gitu. Tiba langsung ngomong dalam gitu. Gak selama ada Rafathar disini terus susah lah. Ya kan Rafathar malam nih. Dia kan juga kadang belum tidur. Kadang dia main. Yaudah gue juga main sama Rafathar gitu. Gak. Oke itu kalau yang ngobrol. Kalau yang bener-bener jalan berdua. Gak ada. Gak ada. Kapan deh? Maksud. Kemarin kita ke Jepang berdua. Kamu lupa? Iya berdua. Itu doang. Iya kan itu doang. Berdua keluar negeri kemarin tuh. Sisa-sisa kemarin. Sisa terakhir. Sebelum pulang ke Jakarta. Kita pergi berdua-dua. Itu ngobrol gak sih ngobrolin tidur? Jet lag. Tapi gini prinsipnya gue tuh jarang banget ngobrol deep. Karena gue tuh gak suka membuat. Kayak contoh di pekerjaan nih. Sebuah pekerjaan. Sebuah relationship. Kalau menurut gue. Yaudah kita kan jalanin. Gue tuh menjalani semuanya dengan ringan tuh. Gue bikin semuanya ringan. Karena gue nih udah. Ya sama aku juga. Udah berat. Kalau misalnya gue bikin berat. Hari-hari gue tuh. Gue udah lompat kesini-lompat kesini. Udah kayak robot kan kadang. Jadi kalau semuanya gue bikin berat. Gue akan berat. Jadi pekerjaannya gue bikin ringan. Meskipun gue capek. Gue tau bikin ringan. Ketemu isinya juga. Kalau memang gak ada perlu dibahas. Yang terlalu bagaimana. Yang gak terlalu dibahas. Jadi kita bikin seringan-ringannya aja gitu. Kita bikin sesuatu yang. Ya. Ataupun gue juga ngerasa. Gue juga gak ada. Gak ada yang perlu gue berat-berat kan. Gitu loh. Berarti rumah tangga kalian tuh cukup unik. Kadang-kadang suami istri tuh terjebak. Obrolan serius tuh. Bukan berarti. Ngobrol dari hati ke hati. Tentang perasaan masing-masing. Tapi misalkan kayak planning buat anak. Terus ngobrol di masalah. Keuangan. Enggak tuh. Enggak ada. Gue tuh. Gue tuh orangnya memang terlalu coba. Santai itu. Santai itu. Santai aja gitu. Kayak contoh gitu ya. Misalnya. Dia punya uang. Yang memang punya uang dia sendiri. Dia punya uang ya. Kebetulan. Kayak uang. Jumlah rekeningnya gigi berapa. Enggak. Enggak tau. Jangan kan rekening gigi. Rekening gue sendiri gue gak tau. Saking banyak ya. Bukan saking banyak ya. Gue gak tau. Saking gak. Gitu gitu. Gue gak tau. Uang gue berapa banyak. Uang Youtube. Yang dapet berapa banyak. Uangnya. Yang gue kasih ke gigi berapa banyak. Yang gue kasih ke adik-adik gue. Gue. Nyokap gue. Gue gak tau. Udah ada orang yang urusin. Yang penting. Jadi udah gitu aja gue. Kalau memang. Ada yang mau minta. Ya kalau ada gue kasih. Gitu aja. Jadi buat gue tuh. Gue tuh seringan itu. Hidup gue. Gue jalani. Jadi gue tuh sebenernya. Gak pernah punya masalah. Berarti kayaknya keluarga kita terlalu serius. Nah itu dia makanya. Masing-masing itu kan. Beda-beda. Kita punya. Iya. Makanya aku bilang. Masih rumah tangga itu punya resep. Masing-masing kan. Beda-beda kan. Nah aku mau nanya nih kan. Waktu jaman kalian belum nikah. Kalau udah nikah. Gue pengen. Begini-gini. Gitu kan. Terus pas udah nikah. Ada yang kejadian. Ada yang gak. Yang sesuai ekspektasi. Yang gak. Kalian gitu gak sih. Waktu sebelum nikah. Mas udah nikah. Kalau aku ada. Ada. Maksudnya. Punya-punya ekspektasi. Iya. Bayangan. Yang namanya juga. Kalau perempuan kan. Ada nanti kalau nikah tuh gini. Gana. Gono setelah nikah gitu-gitu. Terus sama suami gini. Ya walaupun gak. Ya. Ya. Banyakan gak kejadiannya sih. Gitu. Maksudnya kan. Kita kan. Apalagi kita suka nonton. Gitu ya. Iya. Hayalan-hayalan. Punya bayangan. Iya. Suami gini. Gini. Gitu-gitu gitu. Tapi. Tapi ternyata. Pas dijalanin. Awal-awalnya tuh kayaknya. Kalau kita kan perempuan pengen naksain kan. Kamu tuh harus punya waktu. Buat pengharga. Amal-amal tuh minta kayak gitu tuh capek. Jadi abis itu. Akhirnya yaudah. Akhirnya kan kemarin dibayar dengan 3 bulan jalan-jalan itu kan. 4 bulan. Tapi efektif gak itu. Akhirnya bonding gitu hubungan kalian. Kalau aku sih merasa iya. Lu merasa iya. Pastilah itu pasti. Lu pun juga gitu. Iya. Sebenarnya gue. Ya itu jadi. Kadang daripada kita suka. Gue tuh orangnya gak mau kecewa. Dan gak mau menuntut. Karena. Kalau sesuatu hal kadang gini. Gue tuh pengen bini gue gini. Misalnya. Kayak contoh hal kecil. Misalnya nih. Kayak tadi obrolan gue nih. Yang ribut nih. Gue tau. Dia tuh gak bisa. Itu udah tau. Tapi kan. Gue juga udah gak akan menuntut. Paling gue cuman. Gue udah tau. Jadi emang dia begitu. Jadi semarah-marahnya gue. Gue cuman melampiaskan doang. Tapi gue juga gak akan menuntut dia. Untuk berubah lagi. Karena juga. Udah tau deh. Udah deh. Akan begitu lagi. Jadi sama halnya. Misalnya gue tuh jadi juga kayak contoh. Gigi gitu. Mau nuntut punya waktu. Misalnya. Gue tuh udah ngomong. Udah deh. Emang gue tuh begini. Buat gue tuh. Waktu tuh kayak gini aja. Bareng-bareng gini aja. Sama aja. Ini quality time juga gitu. Meskipun. Cara komunikasinya beda ya. Cuman akhirnya gue. Yang membiasakan. Rafatar. Gigi. Nyokap gue. Adik gue. Ya udah deh. Kebersamaan kita. Seperti ini gitu maksudnya. Ataupun kalau ada rejeki. Memang ada waktunya. Pergi jalan-jalan. Jalan-jalan. Di rumah juga ini. Kita ketemu juga jalan-jalan. Jadi gue tuh dari dulu. Sama keluarga gue. Sama nyokap gue dan adik-adik gue. Gak pernah tuh. Ngomongin dari hati ke hati. Ngomongin gitu. Enggak. Kalau ada masalah. Ada masalah apa? Masalah seberat apapun itu. Yaudah deh. Kita cari gini-gini. Gue tuh semuanya. Gue berusaha. Gampang-gampangnya. Kita bikin simpel. Gak ada tuh sesuatu hal. Yang gue jadikan berat gitu. Gak ada. Sesantai itu. Akhirnya. Gue narik kesimpulan. Gue selalu ngeliat Rafi tuh. Kayak punya sisi riang. Di setiap waktu gitu loh. Cuman ada dua di kepala gue tuh. Udah selesai. Kalau kita bisa melupakan dan memaafkan. Itu tuh udah gak ada lagi kita gedeg. Dan apapun dalam. Apapun itu loh. Forget and forgive. Udah lah. Tapi memang ada orang yang bilang bahwa. Cinta yang tulus tuh. Bukan yang punya rasa ego kuat. Ingin merubah seseorang di sampingnya. Tapi bagaimana dia bisa menerima. Menerima. Orang di sampingnya. Dengan segala kondisinya. Bener. Jadi gue tuh gak mau gue berubah karena gigi. Gue juga gak mau gigi berubah karena gue. Yaudah gue jadi apanya aja. Apa adanya aja. Dia pun jadi apa adanya aja. Yaudah kita ngomel. Ngomel aja yaudah. Jadi ngomelin aku ya. Aku juga ngomelin dia udah. Tapi yaudah gitu. Tapi ada gak perubahan yang selama kalian ini. Kan udah berdua tahun? Lima. Hampir enam ya? Mau enam. Nah selama enam tahun ini ada gak sih misalnya. Satu dua hal yang. Akhirnya bener-bener gigi atau Rafi berubah. Misalnya kalian habis ribut atau apapun. Akhirnya udah oke gue berusaha untuk berubah. Dan selama enam tahun ini ternyata emang ada perubahan itu ada gak? Lebih banyak kompromi sih. Kompromi itu paling penting. Itu sih. Tapi kompromi itu paling penting. Jadi gini kayak. Jadi saat kita gimana-gimana tuh ya. Kompromi itu memang nomor satu sih. Kalau kita menuntut pasangan kita untuk menjadi apa yang kita mau. Atau mengikuti. Kita punya rules kesepakatan gini. Kalau gue pribadi. Gue tuh pasti akan banyak. Aduh gue pasti akan. Lu ntar malah pusing sama gue. Ntar gue salah mulu. Lu kecewa mulu deh. Jadi mendingan. Udah nih gue begini nih. Jadi suatu saat gue berubah pun bukan karena gigi. Tetapi dengan perjalanan yang sudah kita lewati bersama-sama. Misalnya gini. Gue pernah melakukan. Salahan yang menyakiti dia. Kan gue pun juga. Laki-laki tuh. Mau dikata-katain juga. Kalau memang gak mau saatnya belum berubah. Dia gak akan berubah. Tapi kan ada berjalanan. Anak semakin besar. Melihat dia juga semakin udah. Semakin ibaratnya. Ya kita udah seumur gini juga ya. Terus kita ngeliat juga. Kalau orang tua kita masih ada gitu. Ih orang tua kita. Jadi pikiran-pikiran itu yang sebenarnya akan merubah kita gitu. Semakin manteng gitu. Jadi bukan karena kejadian dan peraturan kalau menurut gue. Jadinya udah. Dengan kejadian-kejadian yang kita lewati. Makanya tapi gue tuh gak pernah mau dibikin pusing. Setiap kali punya masalah kecil atau masalah besar. Yang gak apa aja masalah. Yang harus kita kompromi bersama gitu. Kuncinya kompromi. Dan itu yang kadang sulit di rumah tangga tuh kadang sulit. Karena kan misalkan gue sama bini gue nih. Gue beda pemikirannya begini. Dia beda pemikirannya begini. Kalau kita gak bisa kompromi akhirnya gue kecewa sama lu. Kecewa sama gue. Kecewanya dipendam nanti suatu saat ada trigger. Dar keluar semua. Kamu kemarin gue ini. Betul. Gue tuh gue nih. Gue tuh jadi suami sama jadi pekerja. Maaf. Gue jadi suami sama gue misalnya jadi CEO-nya Rans misalnya nih. Saat dia melakukan sesuatu hal yang gue gak suka banget. Misalnya contoh kayak dia. Tawain acara quiz. Di Rans misalnya nih. Gue udah bilang. Gue bisa marah banget sama dia. Maksudnya marah gue sebagai CEO-nya Rans. Gue ngomong. Kamu tuh bisa gak ya begini. Udah. Jadi apapun yang gak. Jadi gue tuh gak pernah memendam. Apapun yang gue gak suka. Gue keluarin aja. Bisa saat jadi istri. Gue ngomelin dia gitu. Maksudnya gue. Lu bisa cepet gak sih? Blah-blah. Gue tuh kan begini, 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 begini loh. Gue ngomong gitu. Tapi pada porsinya gitu. Jadi itu yang biar tau. Lu gue gak suka nih. Cuman gue pun juga kan gak bisa menuntuti untuk berubah. Gue pun kompromis ada. Mungkin nomor kecil gue. Ya emang dia lelet dari dasarnya. Udah deh. Tapi secara gak sadar kompromis itu akhirnya membuat komunikasi kalian jauh lebih baik loh. Komunikasi yang baik kan bukan hanya komunikasi yang positif doang. Tadi kalau misalnya mau diomongin masalah perubahan. Menurut aku juga perubahannya. Karena kalau waktu awal-awal nikah. Itu saling gak bisa marah tuh. Biasanya juga gak pernah ngasih tau. Yaudah iya, iya gitu loh. Oh oke. Terus aku juga. Ya paling kalau misalnya gak suka. Nangis gitu dipendam. Nah kalau sekarang itu. Ya lebih gitu. Dia juga udah lebih bisa marah kak aku. Aku juga lebih bisa marah. Merepet mau apa gitu. Dan kalian udah lebih bisa nerima masing-masing. Iya udah lepas gitu. Proses pendewasaan itu biasanya kan kayak gitu ya. Jadi gue juga gak pernah ambil ribet. Misalnya gini nih. Contoh gue udah tau nih ya. Si Gigi ini gak bakalan bangun jam 6, jam 7 pagi. Sedangkan di hari minggu. Banyak banget temen-temen misalnya ngajakin gue collab. Daripada gue mengecewakan mereka. Gue ngomong. Yaudah lu pagi gak apa-apa. Tapi kalau misalnya Gigi belum bangun. Gue aja gak apa-apa ya misalnya. Pokoknya jam 6 pagi. Gue yang udah atur sendiri nih. Gue nanti atur. Jadi gue yang ngira-ngira. Oh si Gigi mungkin bangun jam 10, jam 11. Berarti yang ibu-ibuan. Gue coba pindah ini ke arah sana gitu. Tanpa dia gak sadar. Cuman kalau gue gak gitu. Kita kan sama-sama nih. Kita juga punya tanggung jawab misalnya di Youtube. Ya gue harus banyak. Meskipun kadang gue udah suka kesel banget sama dia. Misalnya gue sehari udah 5-6 program. Gue udah capek banget. Dia tuh kantor di sebelah aja. Bisa gak nengok. Sedangkan itu anak-anak tim kan suka nunggu komando mau ngapain. Maksud gue ya lu ini kayak pegang sama sekali. Enggak. Gue tuh sering marah banget sama dia. Gue nyampe sini jam 10, jam 11. Pengen mandi ketemu Rafathar. Anak-anak tiba-tiba. Ah ini tadi ini belum. Sedang gue lagi gitu. Sedangkan ke dia tuh. Orang-orang kan mungkin karena. Canggung beda lah gue. Nanganin gue anak-anak sama dia. Tapi yaudah lah akhirnya. Yaudah gitu loh. Tapi buat Gigi ya. Percayalah lu gak sendirian. Gue juga begitu orang. Sama makanya kamu akunya. Gitu ya. Iya ini sama nih lewetnya. Lelet. Lelet. Tapi secara gak sadar ya. Satu tadi katanya udah keluar. Kompromi. Dan setelah ceritanya Rafi barusan. Rafi secara sadar bahwa oke. Bini gue kekurangannya adalah. Misalkan waktu. Bangunnya siang. Maksudnya banyak ngaretnya. Oke gue yang nutupin kekurangan mini gue. Jadi akhirnya jalannya tetep. Tetep seimbang gitu. Kamu. Mungkin di sisi yang lain. Ada sebagian dari Gigi. Yang menutupin kekurangan daerah Rafi juga. Supaya terlihat orang. Mereka balance. Jadi kamu ngerasa jadi aku dong. Oh iya sih. Tapi itu yang membuat kalian akhirnya jadi terkesan kayak bodo amat terhadap apapun yang. Istilahnya hal-hal negatif yang mampir kehidupan kalian. Iya sebenernya bukan bodo amat sih. Kita sebenernya yang paling tau apa yang terjadi di antara kita. Betul. Kalau ngomongan orang giring opini. Makanya gue gak pernah baca-baca tuh. Buat gue juga ngapain. Gue kalau baca-bacain komenan orang tuh kayak. Berantem sama angin. Kita kayak nonjok angin. Lu ngerti gak? Kayak kita ngomong sama tembok. Ya berarti ada tembok tuh tulisan misalnya. Rafi jelek. Nah terus gue harus apain di tembok gitu. Dan ini juga gak hilang-hilang juga. Tapi gak bakal sebenernya tulisan yang ada di tembok ini. Dia gak bakal bisa ngerubah hidup gue. Cuman tulisan doang ngapain gue pusingin sih kayak begini-begini. Nah itu yang gak bisa gue ikutin tuh. Ngapain gue tulisan di tembok misalnya. Rafi jelek. Rafi playboy. Rafi bajingan. Ya terus gue mau nonjokin di tembok. Gue rubuhin di tembok juga gak bikin gue menang. Benar. Jadi gue gak pusing kalau kayak gitu. Kalau buat gigi. Apa yang paling lu perduiin dari seorang Rafi? Dan apa yang paling lu bodoh amatin dari seorang Rafi? Paling karena dia tuh kerjanya dari pagi sampai pagi. Yang takut lah pasti takut sakit. Itu sih gitu. Jadi dari awalnya. Dari dulu awalnya. Bawa. Kamu tuh harus punya waktu. Udah sampe gak kayak gitu. Yaudah sekarang lu mau ngapain aja. Terserah yaudah. Tapi disiapin aja gitu. Makanannya. Vitaminnya. Kirimin makanan. Vitaminnya dititipin. Paling nanya ke asistennya udah. Kasih belum vitamini kayak gitu-gitu sih. Kalau yang gak dipeduliin? Sekarang yang udah gak dipeduliin. Yaudah terserah dia mau kerja. Yaudah silahkan aja. Jumlah berapa? Yaudah. Kamu cewek-cewek boleh gak? Tapi bener sih Rafi ter pernah tuh bohong sekali. Wah abis sama dia. Abis loh. Kalau bohong abis. Tapi gini-gini gue galak lagi sama Bini. Gue juga galak. Parah gue mah kalau. Galak banget. Gue kalau galak. Sub indo by broth3rmax